Bansos, Sembako, dan PKH. Ini adalah, jadi untuk PKH murni, jadi yang murni menerima hanya satu bantuan PKH, karena boleh diaturannya, mereka boleh menerima dua. Ini terutama yang kondisinya berat, apa di situ ada disabilitas di dalam keluarga itu, ada kemudian atau mereka anak yatim, itu mereka bisa menerima dua bantuan. Nah, untuk PKH murni, itu ada 2.553.000 penerima manfaat atau KPM. Kemudian ada irisan yang tadi saya kami jelaskan, ada dua, dia menerima PKH dan mereka menerima sembako, itu 7.426.249 KPM. Kemudian yang sembako murni, mereka menerima 11 juta, jadi hanya menerima sembako saja, 11.373.751 KPM, dengan targetnya 18 juta, jadi karena kena irisan, sehingga hanya 11 ditambah 7 juta ini. totalnya adalah 21.353.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian proses penyaluran bansos, karena kami dasarkan pada Per-Per-Pres nomor 63 tahun 2017, tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tune pasal 3, bahwa kami menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk proses permintaan pembayaran. Melalui rekening KMNQ, KMNQ kemudian menyalurkan kepada rekening penyalur, ini ada Bank Himbara dan ada PT.Pos. Kenapa kita pilih PT.Pos? Karena proses di bank, itu membutuhkan waktu 3 bulan. Untuk mulai mereka buka rekening, kemudian sehingga mereka punya rekening, dibutuhkan waktu 3 bulan. Sehingga, untuk yang tadi kami sampaikan, kalau dia meninggal, kemudian harus diganti istrinya atau anaknya, itu mereka tidak bisa kemudian off, kita berhenti. Kalau meninggal, bukan tiba-tiba serta-merta, dia menjadi kaya. Karena itu, kemudian, itu yang baru-baru pengganti itu, kita salurkan lewat PT.Pos. Ini kesepakatan dengan Wakil Menteri BUMN, karena bank tidak bisa menerbitkan di bawah 3 bulan. Kemudian langsung masuk ke rekening KPM. Jadi, bukan kita serahkan. Bukan kita serahkan. Mas long masuk ke rekening KPM. KPM bisa ngambil di bank, di ATM. KPM bisa ngambil di saat penyaluran, tapi tetap masuk di rekening KPM. Jadi, ini bukan kita berikan uang cash langsung. Tidak bisa seperti itu, karena kami dasarnya adalah Perpres nomor 63 tahun 2017. Jadi, langsung ke rekening. Kemudian, dia bisa mengambil, bisa lewat ATM, bisa lewat... Ini kami sangat bermanfaat, karena di beberapa daerah terpencil, kadang mereka tidak bisa, tidak ada ATM di sana, tidak ada bank di sana. Sehingga PT.Pos yang menyalurkan mereka datang ke tempat tersebut. Tapi, masuk ke rekening itu, ke rekening KPM. Demikian, kira-kira Bapak, yang mulia Bapak, Bapak, Ibu, dan para Mahkamah Konstitusi, saya mohon maaf apa namanya, menjelaskannya, bukan dengan membaca, karena saya biasa melakukan dengan chart seperti ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi. 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 Om Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Rahayu.